Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita dari seris Hometown Cha-Cha-Cha, di mana seris ini mengisahkan tentang seorang dokter gigi yang profeksionis. Dokter gigi tersebut bernama Yun Hye Jin. Ia baru saja pindah ke desa Gong Jin yang terletak di tepi laut. Hye Jin membuka klinik di desa tersebut. Hye Jin bertemu dengan seorang pria bernama Hong Du Sik di desa Gong Jin itu. Para warga desa biasa memanggil Hong Du Sik dengan kepala Hong. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Drama ini dimulai dengan cerita seorang dokter gigi yang bernama Hye Jin, di mana suatu hari dia mendapatkan pasien yang ternyata adalah tetangganya, yang sebelumnya dia sempat bertemu dengan ibu yang satu ini. Dan ibu itu pun terkejut ketika dia melihat Hye Jin ada di sana, karena sebelumnya Hye Jin mengatakan bahwa dia adalah seorang pegawai biasa, tapi ternyata dia adalah seorang dokter gigi. Dan ibu itu pun terlihat senang banget dengan Hye Jin, karena Hye Jin itu ramah banget sama dia. Setelah itu Hye Jin dipanggil ke ruangan kepala dokter. Dokter tersebut tidak terima dengan hal yang direkomendasikan oleh Hye Jin kepada pasiennya, di mana dokter ini menganggap bahwa hal yang dilakukan Hye Jin itu tidak baik. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Dan setelah itu Hye Jin pun diberitahukan oleh temannya, kalau pasien yang ditangani sebelumnya malah dipindah tangankan si dokter kepada dirinya. Hye Jin tidak terima dan pergi menemui si dokter, dan mereka pun langsung berdebat lagi, di mana si Hye Jin mengatakan bahwa dia melakukan hal seperti itu, karena dia tidak mau pasien itu membayar terlalu mahal. Namun berbeda dengan si dokter yang lebih mementingkan uang banyak. Setelah itu Hye Jin memutuskan untuk resign. Lalu malamnya, dia bercerita dengan temannya, dan dia pun sebenarnya bingung mau mencari kerjaan kemana. Setelah itu, karena semalam dalam keadaan mabuk, Hye Jin tidak nyangka kalau dia sudah memposting sesuatu di komunitas dokter gigi. Ternyata dia tidak sadar postingannya itu. Ketika dia mabuk tadi malam, ternyata Hye Jin menjelek-jelekan dokter tadi, dan akhirnya si dokter itu pun langsung marah kepada Hye Jin. Dia berusaha untuk menghapus postingan itu, namun tidak bisa karena lupa password. Setelah itu dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Tapi ternyata susah banget, karena dokter-dokter yang lain pun sudah menilai, kalau sikap kayak gini itu sudah tidak profesional, karena menjelek-jelekan bosnya sendiri. Sedangkan di sisi lain, pria yang bernama Dusik, dia tinggal di desa, yang sedang berlayar menangkap ikan dengan nelayan di sana. Di sini dia terlihat akrab banget dengan masyarakat-masyarakat di sana. Karena Dusik merupakan warga desa di situ, dan mungkin dia orang yang cukup dikenal, dan juga disegani di desa tersebut. Kemudian si Hye Jin pun memutuskan untuk pergi ke desa itu, untuk menenangkan dirinya sejenak. Ketika di pantai, dia lupa sepatu mahalnya ternyata ketinggalan. Dia pun mencarinya kemana-mana, namun tidak ketemu. Dan ternyata Dusik menemukan sepatunya, namun hanya satu. Setelah itu, Hye Jin pun berusaha untuk meminta bantuan kepada si Dusik, untuk dicarikan satunya lagi. Dusik mengatakan, bahwa dia sebenarnya enggak ada niat sedikitpun, untuk membantu mencarikan sepatunya. Karena kebetulan, sepatu itu tiba-tiba aja ada di papan selancarnya, ketika dia lagi berselancar di sana. Setelah itu, dia memberikan sendal miliknya kepada Hye Jin. Awalnya Hye Jin enggak mau pakai, tapi daripada nyekir, akhirnya Hye Jin memakai sendal tersebut. Ketika Hye Jin mau pulang, tiba-tiba di jalan dia bertemu dengan dua orang anak, yang ternyata salah satu orang itu giginya lepas. Dia pun menghampiri anak itu, ternyata si anak perempuan itu enggak sengaja, ngebenturkan tas dia kepada si anak cowok itu, sehingga giginya lepas. Kemudian setelah diperiksa oleh Hye Jin, ternyata gigi susunya lepas, lalu dia mengobati anak tersebut, dan orang tua anak itu pun berterima kasih kepada Hye Jin, karena sudah mengobati anak mereka dengan sangat baik. Setelah itu pun Hye Jin ditawarkan untuk masuk, dan juga diteraktir makan sama ibu si anak tersebut. Ketika sampai di mobil untuk pulang, namun mobilnya tidak mau hidup, dan telpon pun enggak berfungsi karena enggak ada jaringan. Hye Jin pun numpang ke toilet di sebuah kafe, dan juga memesan kopi. Setelah itu, saat dia mau bayar, ternyata mesinnya pun enggak berfungsi. Tapi untung aja, Dusik datang tepat waktu, dan langsung menjelaskan kepada mereka kalau terjadi kebakaran di telkom. Si pemilik kafe menyuruh Hye Jin untuk membayarkan 4.000 won cash. Dia meminta bantuan Dusik untuk meminjamkan uang. Dia mengajak Hye Jin, dan mengatakan bahwa Hye Jin harus bekerja, dan berusaha keras untuk mendapatkan 4.000 won. Hye Jin mengikuti kemanapun si Dusik. Akhirnya, mereka pun sampai ke tempat yang dituju. Hye Jin pun kaget banget ketika melihat disuruh kerja untuk memotong cumi-cumi dengan para nenek-nenek disitu. Setelah bekerja 3 jam kurang lebih, akhirnya dia pun diberikan upah sebesar 26.000 won. Dan setelah itu, Hye Jin minta bantuan Dusik untuk ngebenerin mobilnya. Dan setelah dibenerin, akhirnya mobilnya menyala. Ketika dia mau pergi, ternyata ban mobilnya itu bocor, dan bengkel pun adanya besok pagi. Mau gak mau, Hye Jin harus menginap di sauna. Dan ternyata di tempat sauna itu, dia bertemu dengan Dusik. Hye Jin makin bingung, apa pekerjaan Dusik yang sebenarnya. Besok paginya, Hye Jin pergi keliling, dan dia melihat Dusik yang lagi melelang ikan. Setelah dia membereskan mobilnya di sana, akhirnya mobilnya bisa dibawa pulang. Dan ketika perjalanan pulang, Hye Jin ditelepon sama dokter kepala, seperti biasa mereka berdebat, di mana si dokter kepala mengatakan kepada Hye Jin, jika dia ingin mendapatkan pekerjaannya lagi, dia harus berlutut memohon kepada si dokter. Namun Hye Jin tidak mau. Kemudian Hye Jin pun langsung mengatakan kepada si dokter, bahwa dia akan membuka klinik sendiri. Dan setelah itu, dia langsung muter balik mobilnya, untuk kembali ke desa Gong Jin itu. Dia meminta bantuan kepada si ibu anak yang dia tolong, ketika gigi anak itu lepas. Ibu itu pun ngebantu Hye Jin, untuk mencarikan orang yang punya kontrakan, untuk membuka klinik gigi. Dan ketika bertemu dengan orangnya, dia adalah Dusik. Hye Jin pun semakin bingung. Di sini Hye Jin langsung mempertanyakan kepada Dusik, apa sebenarnya pekerjaannya. Dan ternyata Dusik itu dari awal, sudah memperhatikan Hye Jin dari pertama kali dia datang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.